Anda kembali bersama kami di redaksi, pemirsa sebuah mobil yang sedang dihidupkan oleh pemiliknya di pekarangan rumah di Gasak Malik, di Medan Sumatera Utara. Sementara itu, motor yang terparkir di depan rumah, raib di Jakarta Utara. Berhati-hatilah saat meninggalkan kendaraan dengan kondisi hidup. Di Medan Sumatera Utara, aksi pencuri mobil terekam kamera CCTV milik warga selasa siang. Saat itu, mobil warna merah parkir di teras rumah korban dalam kondisi mesin menyala. Karena merasa aman, korban kemudian meninggalkan mobil dan masuk ke dalam rumah. Tanpa disadari korban, seorang pria masuk ke dalam mobil dan langsung membawa kabur mobil itu melalui pintu belakang komplek. Warga sempat melihat dan berusaha mengejar pelaku yang membawa mobil tersebut, namun tidak berhasil menangkapnya karena keburu jauh. Kasus pencerian mobil ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Medan Sunggal. Sementara itu, di Cilincing, Jakarta Utara, sebuah motor digasak kawanan pencuri saat kendaraannya diparkirkan oleh korban di samping rumah kerabatnya yang sedang merayakan acara ulang tahun pada minggu 17 September. Dalam aksinya, dua pelaku ini membagi tugas. Seorang pelaku menunggu di atas motor yang dikendarainya sambil memantau situasi, sedangkan pelaku lainnya yang bertugas mengambil motor yang tengah terparkir di samping rumah. Tak butuh waktu lama, setelah berhasil merusak rumah kunci motor incarannya, pelaku langsung membawa kaburnya. Atas kejadian ini, korban sudah melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dari Polsek Cilincing, Jakarta Utara, untuk dipindah kelanjuti. Warga berharap polisi meningkatkan patroli rutin di kawasan ini yang marah aksi pencurian. Kenibutan CNN Indonesia